Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif obat Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian analisis kualitatif Sekarang lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang analisis kualitatif obat Nah pertama kita akan membahas tentang obat Apa yang diartikan dengan obat Sebenarnya kalian semua sudah tahu ya apa pengertian obat Sekarang obat itu dibedakan menjadi tiga Yaitu bahan baku obat atau bulk drug Lalu kemudian sediaan obat atau drug usage form Lalu kemudian ada obat dalam cairan badan atau drug in body fluid Nah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis kualitatif obat Ini ada grade-nya yaitu ada yang teknis, ada yang farmacetis, ada yang pro-analisis Pro-analisis ini grade-nya yang paling tinggi atau kita singkat dengan PA biasanya Kalau hanya digunakan untuk melarutkan sediaan-sediaan atau misalnya melarutkan Apa namanya itu melarutkan bahan alam ya untuk diambil ekstraknya Biasanya kita yang menggunakan yang teknis Lalu kemudian kalau farmacetis ini biasanya digunakan untuk sediaan obat Jadi kalau kita ingin membuat misalnya sediaan elixir yang mengandung alkohol Alkohol yang digunakan itu yang mutunya farmacetis Atau kita ingin membuat misalnya hand sanitizer itu harusnya mutunya yang mutu farmacetis Kalau yang mutu pro-analisis ini biasanya digunakan untuk identifikasi suatu senyawa obat Yang mana harus tidak ada kontaminan Karena ketika ada kontaminan pada Jadi grade-nya ini kalau teknis, farmacetis, dan pro-analisis Pro-analisis ini kan paling bagus ya Jadi ini adalah pelarut yang tidak ada kontaminan Biasanya digunakan untuk identifikasi suatu obat Jadi obatnya itu murni, tidak ada pengaruh dari pelarutnya Atau bahan kimia tambahannya Jadi ini mutunya adalah pro-analisis Nah bahan baku obat itu berasal dari beberapa proses Bisa dari isolasi, isolasi tanaman, hewan, dan pelikan Ini kalian akan belajar di fitokimia Lalu kemudian ada produk sintesis Yang biasanya beredar di pasaran Misalnya kayak paracetamol, asam efenamat Itu adalah produk sintesis Lalu kemudian ada yang produk enzymatik Lalu kemudian ada produk-produk bioteknologi seperti vaksin Nah, kemurnian obat Kenapa obat harus murni? Karena untuk mendapatkan efek farmakologi tertentu Obat itu tidak boleh ada kontaminan Karena kalau ada kontaminan itu dapat misalnya Dapat malah beracun Atau mempengaruhi efek farmakologi dari obat tersebut Nah, obat dikatakan murni Atau memenuhi syarat apabila Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh farmakopi Nanti tugas kalian adalah membuka Berapa syarat kemurnian suatu senyawa obat Di dalam suatu sediaan Menurut farmakopi Jadi ada rentangnya Sekian sampai sekian Tidak boleh Kurang dari rentang Tidak boleh lebih dari rentang Karena akan mempengaruhi efek farmakologi Lalu kemudian sumber ketidakmurnian Obat dikatakan tidak murni Apabila Cara pembuatannya itu mempengaruhi ketidakmurnian obat Lalu kemudian proses degradasi Dari Apa namanya Dari senyawa obat tersebut Lalu kemudian adanya kontaminasi Nah, metode identifikasi obat Farmakopi Indonesia menggunakan beberapa metode Untuk menentukan kemurnian obat Atau memastikan bahwa obat itu murni Atau tidak murni Tidak murni berarti ada kontaminan Ada kontaminan Misalnya sekian persen kontaminan Dan sekian persen senyawa murninya Nah, untuk mengidentifikasi Apakah obat itu murni atau tidak Itu digunakan beberapa metode Yang pertama adalah Metode spektrofotometri infrared Atau IR Lalu kemudian spektrofotometri UV Ultraviolet Dia menggunakan Sinar UV Lalu kemudian menggunakan reaksi-reaksi kimia Ini yang akan kita pelajari Pada analisis kualitatif Ini cara paling sederhana Yang dapat digunakan Untuk mengidentifikasi kemurnian senyawa obat Lalu kemudian kita juga akan bisa melihat titik atau jarak lebur Dan mikrokristal Ini adalah metode yang paling sederhana Yang biasa dilakukan untuk suatu analisis kualitatif Yaitu yang pertama adalah uji organoleptis Yang digunakan untuk mengetahui penampakan dari obat tersebut Bisa dari rasa, bau Lalu kemudian rabak Ketika merabak kita bentuknya bagaimana Itu disebut dengan uji organoleptis Kita hanya mengandalkan panca indera kita Hasil yang diperoleh ini dijadikan petunjuk pendahuluan Jadi petunjuk awal Tidak bisa ini menunjukkan hasil Misalnya kalian merasakan suatu zat itu rasanya asin Belum tentu itu garam Belum tentu itu NACL Bisa jadi senyawa-senyawa yang lain Jadi uji organoleptis ini hanya digunakan untuk petunjuk awal Petunjuk pendahuluan Lalu dilanjutkan dengan uji-uji yang lain Yang kedua adalah uji kelarutan Uji kelarutan ini menggunakan pelarut-pelarut tertentu Ada senyawa-senyawa yang larut dalam pelarut organik Ada senyawa-senyawa yang larut dalam pelarut anorganik Contohnya pelarut organik ini adalah alkohol, ether Alkohol ini sifatnya polar, ether sifatnya non-polar Tolong kalian belajar perbedaan antara polaritas suatu pelarut Bagaimana pelarut yang dikatakan polar, bagaimana pelarut yang dikatakan non-polar Lalu kemudian ada pelarut anorganik contohnya adalah air, asam, basah, dan lain sebagainya Ada senyawa-senyawa tertentu yang larut dalam alkohol Tapi tidak larut dalam air atau tidak larut dalam ether Ada senyawa yang larut dalam air tapi tidak larut dalam ether, alkohol, dan lain sebagainya Jadi suatu senyawa itu mempunyai karakteristik kelarutan pada pelarut tertentu Dilihat dari mana? Dilihat dari strukturnya Lalu kemudian uji pengarangan dan pemijaran Biasanya ini ada pada anion kation Analisis anion kation Untuk menentukan apakah sampel berupa zat organik atau anorganik Yang digunakan untuk menguji keberadaan kation dalam suatu sampel Jadi ketika senyawa tersebut diarangkan atau dipijarkan Itu ternyata abunya itu dapat menentukan bahwa Oh ini senyawa A, oh ini senyawa B Nah ini yang merupakan hasil pengarangan dan pemijaran Biasanya kita mengarangkan melalui oven Atau ada alat untuk pemijaran Nah warna hitam pada permulaan pengarangan Biasanya zat-zat organik ini mengandung unsur karbon Kalau kita misalnya membakar sate Lalu kemudian ada arang-arangnya Berarti itu ada karbonnya Unsur karbon Jika warna hitam menjadi hilang Ketika ditambahkan dengan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat Ketika unsur karbonnya itu hilang Berarti dia tidak ada unsur karbon Tetapi ketika warnanya hilang berarti dia ada oksida logam Jika tetap berwarna hitam ketika ditambahkan HCl, H2SO4, dan HNO3 Maka ada unsur karbonnya Nah hasil pemijaran berupa bermacam-macam warna Contohnya adalah ketika pemijaran itu menyisahkan abu berwarna putih Maka senyawa itu kemungkinan mengandung NA, Natrium, Kalium, Kalsium, Barium, Magnesium, Aluminium, dan Zinc Apabila dia menyisahkan abu berwarna coklat Maka dia akan mengandung senyawa FA atau senyawa besi Jika sisanya kuning berarti ada bismut, ada timbal Lalu kemudian sisanya hitam berarti ada cuprum, tembaga, dan mangan Natrium dan Kalium sebagai garam karbonat Lalu kemudian pada penyelidikan Penyelidikan unsur atau elemen yang terdapat dalam sampel Obat itu merupakan senyawa organik Biasanya memiliki unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan halogen Uji positif untuk unsur karbon pada pemanasan atau pengarangan Maka dia akan berwarna hitam Dengan reaksi panfield Ketika ada sampel Sampel ditambahkan dengan pb kromat Maka akan timbul gas Dan ketika gasnya ditambahkan air barit Maka akan berwarna keruh Nah, o itu berarti ada senyawa karbon di situ Di dalam suatu obat Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi adanya senyawa nitrogen, sulfur Lalu kemudian fosfat dan halogen pada suatu obat Itu bisa digunakan beberapa reaksi Yang pertama adalah reaksi Laseiner-Castellani Prosedur analisisnya Sample ditambahkan dengan preaksi Preaksinya adalah Natrium karbonat dan magnesium karbonat Dengan perbandingan 2 banding 1 Ketika dicampur, dipanaskan, dan dipijar Dalam tabung kapiler Hasil pemijaran dimasukkan dalam aquades Digerus, lalu kemudian disaring Filtrat atau hasil saringan tersebut Ketika ditambahkan dengan HCl dan FeSO4 Maka akan timbul warna biru Berarti dia positif nitrogen Ketika filter ditambahkan dengan PBA seta Dan timbul warna hitam Maka positif sulfur Filtrat, ditambahkan asam nitrat Ditambahkan peranitrat Dipanaskan, akan timbul endapan Oh, maka akan timbul senyawa-senyawa halogen Senyawa halogen adalah senyawa golongan 7A Kalian harus hafal itu Lalu kemudian Apabila ada filtrat, ditambahkan asam nitrat Taman amunium olipdat Jika timbul endapan berwarna kuning Maka dia akan mengandung fosfor Ini cara identifikasi atau analisis secara kualitatif Unsur-unsur NSP dan senyawa halogen Selanjutnya yaitu penyelidikan gugus Yang terdapat dalam sampel Ada ikatan rangkap Tau ya ikatan rangkap Lalu kemudian dengan reaksi Bayer Atau proses oksidasi Ketika sampel ditambahkan aquades Tambahkan natrium karbonat Dan dialirkan kalium permanganat Melalui dinding tabung Jika warna ungu menjadi hilang Maka terdapat ikatan rangkap Jadi kalium permanganat ini warnanya ungu Dan apabila pada identifikasi Warna ungu dari kalium permanganat ini hilang Maka terdapat ikatan rangkap Dengan menambahkan aquabromat Pada larutan zat dalam aquades Jika warna coklat menjadi hilang Maka juga ada ikatan rangkap Di situ ya Lalu kemudian inti benzen Benzena ya Inti benzen Sampel ditambahkan asam nitrat Pekat berasap Dengan katalisator H2SO4 pekat Dipanaskan hati-hati Sisa dilarutkan dalam alkohol dan HCL Dan butiran ZN dengan sedikit pemanasan Setelah dingin Tambahkan larutan natrium nitrit 1% Dan larutan beta-naftol 1% Dalam amonia Jika terbentuk cincin warna merah coklat Pada perbatasan dua cairan Maka terdapat inti benzen Nah ini reaksinya ya Ini inti benzen Benzena Benzena Jadi ini cincin Lalu kemudian ada ikatan rangkap Seperti ini itu berarti Inti benzen Ini prosesnya Maka dia akan membentuk Endapan warna merah coklat Seperti ini Selanjutnya adalah Gugus hidroksil Gugus hidroksil ini biasanya Dipunyai oleh senyawa-senyawa alkohol Dengan reaksi Rosenthaler Sampel ditambahkan asam sulfanilat Di TTCHCL Ditambahkan natrium nitrit Ditambahkan natrium hidroksida Akan berwarna merah Jika sampel berupa alkohol aromatis Nanti tolong cari Apa bedanya alkohol aromatis Dengan alkohol alifatik Jika sampel berupa alkohol aromatis Warna merah lebih lama Digojok dengan amil alkohol Atau ether Warna merah akan masuk Jika sampel berupa alkohol alifatik Maka warna merah cepat hilang Digojok dengan amil alkohol Atau ether Warna merah tidak masuk Yang kedua adalah Reaksi esterifikasi Apa itu yang dimaksud dengan Reaksi esterifikasi Reaksi esterifikasi adalah Reaksi pembentukan ester Dari asam karboksilat Kalian harus tahu istilah ester Ether Aldehit Asam karboksilat Bagaimana gugus fungsinya Ini COOH belakang Ini adalah gugus fungsi Dari asam karboksilat Kalau misalnya kita belajar Asam asetat CH3COOHO Belakangnya ada COOH Berarti dia asam karboksilat Dia gugus atau golongan Asam karboksilat Lalu kemudian Ketika OHnya ini Dirubah menjadi gugus lain Ini R ini adalah gugus lain Maka dia akan membentuk ester CH3COOR R nya ini adalah gugus lain Diikatkan dengan gugus lain Maka ini akan membentuk gugus ester Nah ini proses esterifikasi Misalnya adalah sampel Ditambahkan dengan asam salisilat Atau asam asetat Ditambahkan H2SO4 Di sini H2SO4 bertindak sebagai katalisator Apa itu katalisator? Katalisator itu adalah suatu zat yang mempercepat proses reaksi Lalu kemudian dipanaskan Dan ditambahkan dengan aquades Ini akan berbau khas Misalnya adalah metil Metil alkohol Ditambahkan dengan CH3COOH Lalu kemudian ditambahkan dengan H2SO4 sebagai katalisator Maka dia akan membentuk metil salisilat Oh sorry Ini metil ditambahkan dengan asam salisilat Maka akan terbentuk metil salisilat Metil salisilat ini Baunya berbau khas ini Seperti gondopuro Seperti minyak gondopuro Kalau kalian mereaksikan Lalu kemudian kalian mencium bau gondopuro Atau misalnya gondopuro itu seperti minyak GPU Oh itu berarti sudah terbentuk yang namanya metil salisilat Berarti proses esterifikasinya berhasil Ini reaksi uju untuk berbagai jenis alkohol alifatis Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, alkohol tersir, dan alkohol polivalen Pada alkohol primer Apabila sampel ditambahkan beberapa tetes KMNO4 1% Dan beberapa tetes H2SO4-4N Sudah ditetesi per reaksi skif Maka akan terbentuk warna ungu Pada alkohol sekunder Apabila sampel ditambahkan aquabromat Lalu dipanaskan di atas water bath Hingga warna BR hilang Kemudian ditambahkan dengan natrium nitroposid Tambahkan ammonium klorida Ammonium hidroksida Maka ungunya akan membentuk warna ungu hingga biru Alkohol tersir Menggunakan pereaksi deniges Dipanaskan dalam tabung reaksi Kemudian ditambahkan sampel Setelah didinginkan Jika larutan berwarna abu-abu Maka positif mengandung alkohol tersir Alkohol polivalen Apabila sampel ditambahkan dengan natrium hidroksida Dan kalium hidroksida Kemudian ditetesi larutan CUSO4 sangat encer Maka akan terbentuk warna ungu atau biru Gugus fenol Gugus fenol itu adalah inti benzen Yang ditambahi dengan OH Nanti kalian bisa cari sendiri Gugus fenol dan alkohol aromatis Sampel ditambahkan FHL3 Maka akan terbentuk warna ungu Lalu kemudian Gugus karbonil Gugus karbonil ini ada aldehyde dan keton Sampel ditambahkan dengan Reaksi pembentuk kristal hidrazone Dipanaskan dan dinginkan Akan terbentuk kristal hidrazone Bentuk kristal hidrazone dari gula Glukosa dan fruktosa dapat diamati dengan mikroskop Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab Bagaimana struktur fenol tersebut Tadi sudah saya sampaikan Lalu kemudian Bagaimana rumus umum aldehyde Bagaimana rumus umum keton Kalian juga bisa melihat Bagaimana struktur gula yang mempunyai gugus aldehyde Dan struktur gula yang mempunyai gugus keton Selanjutnya yaitu uji gugus aldehyde Dapat dilakukan dengan Preaksi yaitu Vehling, Sif, Tolenz, Nestler Dan resorsi 0,1% Uji gugus keton Dapat dilakukan dengan menambah sampel Dengan beberapa tetes natrium nitroposid Dan amonium sulfat Kemudian ditambahkan amonia Dan dibiarkan beberapa menit Dibantu pemanasan Pemanasan lemak Akan terbentuk warna violet Atau terbentuk warna biru Setelah beberapa lama Dan kemudian tidak berwarna Gugus karboksil Berarti ada gugus COO-nya Gugus karboksil Yang bersifat asam Tambah basa berlebih Tambah indikator phenolphtalin Maka akan berwarna merah Sifat asam Gugus karboksil Dapat melepaskan sulfur Dari teosulfat Sampel Ditambahkan S2O3 Maka akan terbentuk endapan sulfur Dan S3 Gugus karboksil Tambahkan alkohol Ini akan terbentuk ester Seperti yang tadi ya Proses esterifikasi Lalu untuk gugus amina Gugus amina ini ada Amin primer Sekunder Dan tersier Reaksi umum identifikasi Gugus amina Yakni melepaskan NH3 atau amonia Jika dipanaskan dengan NaOH Amonia itu kan Seperti bau Pipis Jadi Ketika identifikasi Gugus amina Maka ketika dibau Ada bau seperti Ikan amis Atau bau pipis Lalu kemudian Natrium hidroksida Dapat diganti dengan Magnesium oksida Amonia Dapat membirukan Kertas Lakmus merah Berarti sifatnya Adalah basah Karena lakmus merah Itu sifat asam Lalu kemudian Apabila dibirukan Maka Berarti Senyawa tersebut Bersifat basah Amonia Ditambahkan dengan Preaksi Nessler Maka akan terbentuk Warna coklat Ini gugus amin Primer Yang pertama Yaitu Menggunakan reaksi Isonitril Sampel Ditambahkan Klorofoam Ditambahkan Beberapa tetes Spiritus Dan NaOH Dipanaskan sedikit Maka akan terbentuk Bau isonitril Seperti Amisnya Ikan Nanti kalian akan Melakukan ini Di praktikum Lalu kemudian Untuk mengidentifikasi Gugus amin Sekunder Identifikasinya Adalah Sampel Ditambahkan Asam nitrit Ditambahkan HCl Tambahkan H2SO4 Ada Berwarna Kuning merah Akan terbentuk Nitrosamin Nitrosamin Ditambahkan Divenilamin Ditambahkan H2SO4 Akan terbentuk Warna biru Gugus amin Tersier Identifikasinya Dengan Asam nitrit Bagaimana Cara membedakan Amin primer Sekunder Dan Tersier Ditambahkan Dengan Aquades Tambahkan Aseton Dan Natrium Nitroposid Apabila Dia berwarna Merah Violet Berarti Amin primer Apabila Berwarna Kuning Berarti Ada Amin Sekunder Atau Tersier Apabila Ditambahkan Aquades Asetal Dehyd Dan Na Nitroposid Apabila Dia Primer Maka Dia akan Berwarna Kuning Coklat Sekunder Berwarna Biru Sampai Kuning Tersier Berwarna Untuk Gugus Amida Ini Gugus Amida Biasanya Menggunakan Reaksi Biuret Reaksi Biuret Yaitu Zah Ditambahkan Natrium Hidroxida Tambahkan Cu S4 Encer Maka Akan Terbentuk Warna Coklat Lalu Kemudian Hidrolisa Proses Hidrolisa Amonia Yang Terjadi Dapat Dikenali Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Nanti Kita Akan Belajar Identifikasi Titik Lebur Dan Lain Sebagainya Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Wr Wb